Ini rombongan berapa orang, Pak? Berapa orang? Penuh ya? 19 orang Untuk semua luka-luka Dan sepir Katanya patah tangan ya Patah iga ya? Yang ini ditabrak Sebelum akhirnya Untuk elep sendiri terguling Untuk kondisi korban Yang EPP, alhamdulillah Penumpang atau Pak Ustadz Sudah dileper naik Mobil lain katanya Kemudian untuk Pembudi R3 Karena terpantau sendiri R3 Sampai airbag keluar ya, Mas Bos? TKP sendiri, Mas Bos, terjadi di Warung Lahang Atau daerah Cicalengka ya Melintas jalur gunung Terkendali Terkendali Oh, Bapak yang EPP Terus di belakang mobil R3 Dan R3 yang Yang Pancaman Bapak paling depan EPP Kemudian di belakangnya R3 Terus yang ini, Pak? Korban ini? Berarti yang ditabrak? Yang ditabrak main dua Ini sama sebelah kanan Oh Ini mau ke pami jahat Ke pami jahat, robongan ya Tapi, Pak, maaf Tidak ada korban jiwa Walau-walau Enggak, maksudnya ada yang kritis Tadi dibawa ke... Sekitar jam berapa ini, Pak? Jam sebelasan, lah Jam sebelasan Berarti Bapak yang membawa EPP Berarti tiga unit, Pak, semua EPP, R3, kemudian yang ini, ya Trepel Satu R3, nih, Pak, Bos Airbag keluar, ya R3, airbag keluar Kemudian ini EPP Teknologi yang baru dikumpulkan Untuk EPP dan R3 ini Beriringan dari arah sini Menuju ke Bandung, ya Kemudian dari arah Bandung Muncul mobil rombongan Yang mau ke pemijahan elep Jadi, EPP ditabrak Kena samping sini Kompol, Jakarta, ya Mas, Bos B, 1306 C F, Y Bandung, 1306 Charlie Panta Yongki Jalur sedikit tersendat Untuk Kondisi R3 sendiri Terpanto Airbag keluar dua-duanya, ya Mas, Bos Kaca depan Hancur Up depan juga Hancur, nih, Mas, Bos Untuk kondisi elepnya Masih di TKP, nih, Mas, Bos Maksudnya masih di bawah, nih Wah, hancur, nih Untuk mobilnya jenis Isuju Elep Nopo-nya B 71-13 FAB, ya Bandung 71-13 Panta Alpa Berapa Ini rombongan berapa orang, Pak? Berapa orang, Pak? Ini sekitar dua Penuh, ya 19 orang Oh, Bapak mah warga sini Tapi Bapak ngeliat, gitu, Pak? Maksudnya, ini kan nyebrang jalan, Pak, ya? Dari situ Oh, dari arah Barang Dari arah Bandung Para Bantan kan ada mobil, ya? Kan istilahnya ini kan nyebrang Atau makan pembatas jalan Iya Jadi nyebrang Kemudian nabrak mobil yang dua itu Jadi dari arah Bandung Keluar jalur Terus nyebrang Dari arah perlawanan Menurut saksi mata Bapak yang barusan ditanya Karena di warga sekitar Ojek di sini Untuk mobil sendiri Ini kemungkinan Kemungkinan karena Lost control Kemungkinan katanya Ngantuk atau gimana Yang akhirnya Nabrak pembatas jalan Dan Mengarah ke jalur, ya, Mas Bos Jalur lawan arah Di jalur lawan arah sendiri Ada dua mobil Yaitu EPP sama R3 Yang di Pertama ditabrak EPP Kemudian R3 Di belakang EPP Untuk ruksakan mobil sendiri Elf ini Jenis isuju Ini hancur, ya, Mas Bos Terguling, nih Terguling Kedalaman mungkin Sekitar 5 atau 6 7 meter, ya Jadi, Mas Bos Ada titik cerah sedikit Saya barusan Tanya saksi Mata Atau Bapak Pengemudi Mobil EPP, ya Jadi, mobil EPP ini Berasal dari Lewo Atau dekat pesantren Darussalam, katanya Untuk perjalanan ke Bandung Mengantar Ustadz Kemudian Sekitar jam 11.12 Saya tidak bisa memastikan Untuk jamnya Terjadi kecelakaan Di sini Untuk si Bapak ini Dari arah Pak Timur Menuju barat Menuju ke arah Bandung Beriringan Dua mobil Dengan mobil R3 Yang ini, ya, Mas Bos Nah, kemudian Dari arah Sana Ada Mobil Elf Melaju kencang Menurut saksi mata Kemudian Naik ke Pembatas jalan, nih, Mas Bos Masuk ke jalur Ke sini, ya Kemudian Menabrak Yang pertama ditabrak itu EPP, ininya, ya Sampingnya Samping kanan Belakang, ya Kemudian Menabrak R3 Yang ini, Mas Bos Nah, yang ini Yang ini ditabrak Sebelum akhirnya Untuk Elf sendiri Terguling Untuk Kondisi korban Yang EPP Alhamdulillah Penumpang Atau Pak Ustadz Sudah dileper Naik Mobil lain, katanya Kemudian untuk Pembudi R3 Karena terpantau sendiri R3 Sampai airbag keluar, ya, Mas Bos Informasi Mohon maaf Kalau salah Katanya Kritis Dibawa ke rumah sakit Kopo, ya Nah, untuk Elf sendiri Sekarang di sini Menunjukkan jam 14 lebih 7 Masih di TKP, ya Masih Di posisi semula, ya Maksudnya Jadi sebelum terguling Sempat menabrak Dua unit kendaraan dulu, Mas Bos FPP sama R3 Informasi juga Katanya Untuk penumpangnya Sekitar 19 orang 19 orang Dari Dari Cikarang, ya, Pak Dari Cikarang, ini, Pak Cikarang, ya 19 orang Tujuan ke Pamijahan, nih, Mas Bos Coba lihat ke bagian depannya Rusak, ya, Mas Bos Parah TKP sendiri, Mas Bos Terjadi di Warung Lahang Atau daerah Cicalengka, ya Demikian dulu, Mas Bos Yang dapat saya laporkan Langsung dari TKP, ya Untuk Update selanjutnya Nanti saya coba Cari informasi Karena unit direct Sudah di TKP, ya Untuk mengambil unit Yang R3, ya, Mas Bos Demikian Selalu berhati-hati Tetap puas pada Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!